90% kebakaran pemukiman di Tanjap Tim disebabkan oleh korsleting listrik. Adapun jumlah rumah yang terbakar mencapai 183 unit. BPPD Kabupaten Tanjung Jamung Timur mencatat ada sebanyak 11 kasus kebakaran dan 183 unit rumah. Keluarga hangus bahkan ada yang rata dengan tanah. Dari 11 kejadian itu, hampir 90% penyebabnya akibat korsleting listrik. Hal ini pun menjadi atensi khusus pemerintah Kabupaten Tanjung Jamung Timur. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Tanjung Jamung Timur, Indra Esgunawan mengatakan bahwa hal itu diketahui setelah pihaknya mempelajari dan melakukan investigasi di semua lokasi kejadian kebakaran. Hasilnya kebakaran pemukiman di Kabupaten Tanjung Jamung Timur sendiri setiap tahunnya terus terjadi perulang-ulang dengan penyebab yang sama. Mengantisipasi hal tersebut, BPPD Kabupaten Tanjung Jamung Timur kedepannya akan bekerja sama dengan pihak PLN. Guna turun langsung mengecek arus di wilayah pada permukiman. Hal ini dikarenakan pihak BPPD kerap mendapat laporan jika ada warga yang nakal dengan menambah arus listrik sendiri. hampir 90 persen itu data yang kami impun bahwasannya penyembak kebakaran pemukiman itu post-resistri. Tahun 2021 yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jamung Timur, untuk kebakaran pemukiman itu 11 kejadian. Dari 183 rumah yang menjadi amukan si jago merah di Kabupaten Tanjung Jamung Timur, 148 rumah diantaranya rusak berat, 10 rumah rusak sedang, dan 25 rumah rusak ringan. Kemudian jumlah jiwa yang terdampak ada sebanyak 659 jiwa. Waliumu Baruk, Cik TV, melaporkan.